Pak Heldy Agusian, Bapak Sanuji Penta Marta, Pak Belangkon Kamau setengah-setengah turun langsung ke lokasi. Ternyata dinaan UMKM memang luar biasa. Dan dinaan kooperasi Bang Agus, Pak Belangkon berharap Bapak Heldy juga bisa surpi langsung ke lokasi. Bisa rasakan sendiri rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Pak Belangkon. Kali ini di acara Pak Belangkon Jalan-Jalan. Terkait acara BBS Bincang-Bincang Sore di studio Lugas TV. Dengan narasumber dari binaan UMKM Kota Cilgon. Di sini Pak Belangkon turun ke lapangan. Dengar-dengar Ibu Lisa punya kontor produknya. Di Cemasan Cibaber. Di pica bunderan perumat Cibaber. Pak Belangkon diam-diam sudah berada. Di depan kutut tersebut. Dan nggak penasaran sahabat Lugas TV. Pak Belangkon pengen cicipin langsung. Habis buka puasa, rasanya kok masih kepingin. Ganjel-ganjel makanan. Di Woodcourt The Pizza. Cibaber bunderan. Yuk, sambal Lugas TV. Biar nggak penasaran, langsung saja kita ke dalam. Kita cobain semua produknya. WD15. Biar nggak penasaran. Oh, ini ya? Ini dibilang dibilang. Ini apa tuh? Mbak. Iya. Ini lacaknya ini apa? Ini tarasannya berbentuk pasta. Dalamnya bib bolanin. Oh Andalanya ini oke terus saya pesen makan sini ada spageti ini apa spageti bolognese atasnya saus keju sama mozzarella oke juga spageti brusli Jupa apa nih Jupa sup ini krim sup ada ayam wortel jagung burih atasnya ada roti pastri nyawa Oke minta satu lagi bungkus spageti brusli satu Jupa sup satu Jupa satu ini menu manis kita bakprovel apa ini roti kusing nanti dikasih selai bisa coklat sobe eh coklat keju maupun tiramisu Oke ya ya cobain deh sekalian lah ini buat buat keponakan jadi saya pesen yang dibawa pulang tiga yang dimakan sini cobain satu ya saya ulang ya Pak ya makan disininya lasanya satu untuk dibawa pulangnya ini lasanya apa lasanya tadi Rasanya enggak? Ehm.. Silahkan.. Iya.. Oke.. Sahabat Duka TV.. Eh.. Pak Pelangkon nih.. Sengaja.. Ini banyak disini.. Eh.. Pak Pelangkon terbut.. Makanan.. Di.. Dutica.. Tapi Pak Pelangkon nih.. Sengaja.. Kewidi.. Mereka cobain.. Walaupun nyebutnya susah.. Namanya.. Kayaknya nama bulet-bulet semua.. Ya.. Makan.. Pecombrok.. Kali ini nih.. Kita cicipin.. Tambah ke sini.. Kayak apa.. Masaknya.. Bismillahirrahmanirrahim.. Ini.. Ya.. Ya.. Memang Pak Pelangkon ngerasain.. Makanan kayak gini.. Tapi kok.. Kayak di belakangnya.. Salah.. Ya.. Ya.. Kayak.. Pernah dulu.. Pasti diajak.. Sama.. Pinggan.. Kejak kakak.. Makan.. Spaghetti.. Spaghetti.. Ayahnya kok.. Ada.. Rasa-rasa kepanan.. Hmm.. Yang serang ada dagingnya nih.. Harganya cuma Rp25.000.. Ringan nih dompet.. Ringan nih dompet.. Selamat ke sini.. Kalau dikira.. Pak Pelangkom.. Om do.. Om doang.. Cobain aja.. Di.. 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 Masih ada lagi.. Di.. 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 Pak Pelangkom udah pesen.. Buat.. Istri rumah.. Kalau dimakan di situ lah gak kuat dong.. Tapi buka.. Belum makan gak banyak.. Namanya yang juga.. Mencoba pulang pak.. Sama dukasi nih.. Lama-lamet kok.. Jadi penasaran ya.. Tapi coba yang lain juga.. Hehehe.. Hmm.. Pagi yang lain juga gak ada beda nih.. Nikmatkan.. Pageti brusli.. Dama juga tuh.. Mbak mbak.. Ini kok penasaran nih.. Ini.. Rasanya ini.. Loh.. Gepas banget.. Udah deh.. Yang spageti brusli.. Cobain deh.. Sama.. Sama.. Juppassu.. Oh iya.. Ya.. Ini yang Juppassu Pak.. Iya.. Hmm.. Juppassu.. Ini.. Spageti brusli.. Oh ini.. Spageti brusli.. Oh ini.. Spageti brusli.. Iya.. Oke.. Iya.. Sahabat dua cibi.. Pesanan berikutnya udah dateng nih.. Lagi-lagi.. Pak Blankon.. Dia.. Namanya juga sudah.. Orang.. Orla.. Orlama.. Namanya susah.. Cuman nikmatnya.. Waduh gak.. Tulungan.. Yang ini.. Spageti brusli.. Mas.. Coba sih.. Emang.. Ini mas.. Cuman.. Gak pernah.. Biasanya gak pernah begini.. Ini memang makan kayak.. Seperluan negeri kayaknya.. Ini.. Saya pasti seneng bener.. Gak apa wainan nih.. Yang ini.. Pasuk.. Seperluan kemudian.. Luput dan.. Tapanya aneh aneh.. Gak apa.. Biasa-biasanya.. Jadi kayaknya…. Memang lebih banyak makanan.. Ini makanan-makanan buang lebih, makanan bule, cuma rasanya bule. Udah dapet lagi, pokoknya yang penanggaran beteng aja. Berpunyurah, di beber, di pincang. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Entik. Ibu Entik beli apa nih di Wifi 15 ini? Pesan apa? Lassana, yang harganya Rp25.000. Harganya Rp25.000. Karena seneng ada kejunya itu. Ada kejunya, rasanya? Rasanya gurih-gurih gitu. Apa memang suka sering beli di Wifi 15 ini? Baru kali ini sih. Baru kali ini nyoba? Iya, baru nyoba. Oke, siap. Mudah-mudahan setelah nyoba Lassana produk dari Wifi 15, dengan harga sangat murah berjangka Rp25.000. Ibu bisa balik lagi ya, Bu? Iya. Iya. Insya Allah ntar dicoba dulu. Ini menu yang matinya, Pak. Oh iya. Ada pencoklat, ada pencoklat. Coba-coba. 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 Coba kegak sitih. Ini penasaran sudah kenyang, nih. Cuma penasaran. Siap menu, rasanya memang, loh, ya. Bolehkah? Kalau memang nggak habis, ya, buang. Cuma biar hilang penasaran Oh ini yang cokelat Rasanya asing semua Asing rasanya Cuma boleh Sampai dikasih coba sendiri Tanpa pelangkut ngomong gini itu Sangkai bagaimana Coba sendiri Sudah Pak? Sudah ini dipukusnya Pak Kisah tisu saya sudah ngopel terus Yaskan, tiga, 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 tiga Ngomong-ngomong, Pak Ini berapa yang saya makan sini tadi? Dulu yang saya bawa pulang Iya Tadi yang saya makan di sini Berapa? 80 ribu Ah, yang ini? Sama 80 ribu Oh, jadi? 150 ribu Oh, 150 ribu Sudah makan kenyang Sampai keluarga pun makan semuanya Oke Ya, sahabat Lugas TV Pak pelangkut jalan-jalan di episode pertama Ini Ini bentuk tindak lanjut Dari podcast di kantor Lugas TV Tentang binaan UMKM Dinas Kooperati Cilegon Tentunya program daripada Bapak Wali Kota Bapak Wali Kota C1 Dan C2 Pak Heli Agustian Bapak Senuji Penta Marta Pak pelangkut Pak pelangkut Kamau setengah-tengah Turun langsung Ke lokasi Ternyata Dinaan UMKM Memang luar biasa Dan Dinas Kooperati Bang Agust Pak pelangkut Pak pelangkut berharap Bapak Heli Juga bisa Surveh langsung Ke lokasi Bisa rasakan sendiri Rasanya Sampai jumpa Saya berikutnya